Ini cara membersihkan mesin satan kelapa Oh dibersihkan satu kali seminggu Jadi ini proses membersihannya satu kali seminggu Jadi ini ada bautnya teman-teman Ada enam baut dibuka Jadi harus dibersihkan Jaga kualitas Sekali seminggu ya Enam hari Berapa hari? Enam hari Enam hari Enam hari pakai satu hari Enam hari pakai Enam hari pakai Ini kualitasnya bagus Mestinya juga terawat Ini kita lihat proses pembertihannya Oh memang lengket di dalam itu ya Oh iya 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 Lama kita buka Kita untuk bau Bisa bau ya Jadi kita sudah pelajari Harus seminggu sekali harus cuci Tidak pelajari kan Tapi kalau tiga hari sekali mungkin lebih bagus lagi ya Tidak Soalnya setiap hari pun dicuci juga Cuma pembersihan dalam ini seminggu sekali Oh iya 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 Wohn Dan pembersihan ini Tetap satu hari Nanti terlihat kasi hidup mesin picture Iya iya Disiramkan aja ikan e-air seluruh kan dia keluar juga Oh yang di dalam sini tadi ya kalau ini untuk ini seminggu sekali harus Pakai aja kalau yang ini hari dibersihkan tapi yang di dalam tadi ini yang tertutup 6 hari selalu karena ada sisa-sisa penggunaan oh iya iya ikan bau memang sudah hari pembukaan ini pemeriksaan ini cukup dicumpil sudah akan didih ini kan ada kotoran ini ini aja dibuka yang lain tak ada ya ini pun kalau kita buka tak bisa ini bagus teman-teman terbuat dari stainless stainless ya stainless semua ini ini harganya berharga 20 juta tidak berkarat ini berharga arti di dalamnya Robin ya Robin 50 jadi ini menggunakan mesin Robin 50 menggunakan bensin biasa nanti disemprot cucian biasa ini sudah bersih teman-teman tinggal di cuci biasa yang tidak berkarat ini presko apa namanya ini merek ya merek atau apa ini presko ini merek presko ini produk presko bisa dilihat di online di internet mungkin teman-teman bisa ngecek kita tunggu siram dengan air biasa menggunakan buah gunakan kuas selang juga bagus ya ini mudah ya tak perlu dibuka ini sekali dua kali ini dua kali cuci baru buka tidak mengganggu kan sampai ini tinggal turun saja yang penting yang ini biasanya kendalanya yang selalu macet selama yang lalhamdu dua bulan ini dua tahun ini menjalan dua tahun dua poas ini lalhamdua belum lah paling itu biasalah buntu-buntu minyak kadang-kadang asik-asik bunyi minyak habis pakai-pakai dia minyak habis asik-asik kan ajalah kendalanya di minyak kadang-kadang pakai pakai-pakai minyak habis luar biasa dua tahun habis normal tahan yang tapi sekian ada juga ya dijual ya ada ada kawan ini pas satu beli di banggalis beli pakai dua tahun 9 juta 9 juta warah harga merah orang mau pindah ngasih dia lah biasa dia ini dia tadi yang harus dibersihkan kotorannya kalau tidak bau nanti prosesnya kemudian kita tutup lagi ini tutup mesin ya masuk air oh takut masuk air ya udah kena air tadi pagi ini atau minyak bisa kering kita tutup aja lama jadi dapet lo pakai sabun ya enggak jadi tidak perlu karena akan ditergain ini kan stainless stainless ya ini kena kuas ini sudah bersih bersih stainless kecuali yang macam bersih kan dia berkarat ini dia licin oke oke sudah bersih oke jadi di pin celong jadi sudah bersih nanti setelah ini dibersihkan tinggal dipasang kembali kita bukan minta-minta iya semua kerajinan Oke ini dia bersih itu dia teman-teman